Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 29 mahasiswa ya. Baik, sambil kita tunggu yang lain. Assalamualaikum Pak Suryanto, sehat? Oh iya, untuk jadwal praktek, apakah sudah di-share oleh wali kelas masing-masing? Mas Fikri sudah tahu jadwal prakteknya? Oke. M. Fikri. Baik Pak, yang gabungan itu ya Pak? Iya, betul. Baik, sudah di-share oleh ibu Korya Atul di grup. Oh baik. Baik, berarti semuanya sudah tahu ya. Baik, sambil menunggu yang lain, sekarang ini sudah jam 7 lewat 5.9. Kita mulai saja. Atau tunggu yang lain? Harusnya ini 3 kelas ya, 3 kelas itu sekitar berapa ya? Sekitar 70-an ya. Baik, untuk yang rekaman kuliah minggu lalu, sudah saya upload di YouTube. Silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang terlewat juga bisa lihat di sana. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehat jasmani dan rohani dan dihindarkan dari COVID-19 baik, alangkah baiknya sebelum perkuliahan ini dimulai kalau kita berdoa terlebih dahulu mudah-mudahan kita dilapangkan hatinya diberikan kesabaran juga dalam belajar sehingga mudah dalam memahami dan nanti mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat kelak berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing mulai berdoa cukup baik, sambil menunggu Pak Suryanto Pak Suryanto sepertinya belum belum ini ya, belum merespon ya tadi ada minggu lalu kita sudah di oh baik minggu lalu kita sudah dijelaskan tentang kontrak perkuliahan terus kemudian oleh Pak Suryanto juga sudah dijelaskan tentang proses di thermal pour plan ya khususnya yang menggunakan apa itu pembangkit listrik tenaga uap nah terus kemudian di minggu lalu kita juga bahas apa itu ada tugas dari teman-teman tentang apa itu turbo mesin terus kemudian sebentar perbedaan turbin, pompa, kompresor, fan, dan blower sebagian besar dari teman-teman sudah mengumpulkan jadi ini kemarin tugasnya kalau kita lihat baik, jadi apa itu turbo mesin apa perbedaan turbin, pompa, kompresor, fan, dan blower kemudian dalam mesin konversi juga ada istilah compressible flow machine dan incompressible flow machine kemudian apa itu extended turbo mesin berikan contohnya nah teman-teman sudah bahas sudah mengumpulkan boleh kita tampilkan sebentar sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya Pak Suryanto nah kemarin di obrolan dosen itu ada tapi ini di prodi yang lain ya jadi dalam kuliah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke, sudah mulai perkenalkan saya Makfirah Maulani Brianti dengan NIM 423-200-1038 yang saya hormati Bapak Fauzon Atta Bix dan Bapak Suryanto selaku dosen pengajar mata kuliah mesin turbin program studi rekayasa pembangkit energi jurusan teknik elektro pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan pada pertemuan pertama mata kuliah mesin turbin materi yang saya dapatkan mengenai proses pembangkit listrik tenaga uap pada proses pembangkit listrik tenaga uap pertama-tama air akan dimasukkan ke dalam boiler kemudian dipanaskan dan menghasilkan uap panas yang bertekanan tinggi uap panas yang bertekanan tinggi tersebut akan diarahkan ke turbin sehingga turbin dapat berputar turbin yang satu poros dengan generator akan membuat rotor pada generator ikut berputar sehingga dari generator dapat menghasilkan listrik uap panas dari turbin tadi akan dialirkan ke kondensator di dalam kondensator uap tersebut didinginkan dengan air dingin air yang digunakan yaitu air demin atau air yang telah dihilangkan mineralnya sehingga memiliki kemampuan hantar tinggi uap yang tadi didinginkan kemudian berubah di air kembali air tersebut diarahkan menuju boiler untuk dipanaskan dan diubah menjadi uap air siklus ini menjadi berulang baiklah untuk yang kedua saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan pada pertemuan pertama mengenai mata kuliah mesin turbin untuk soal pertama yaitu apa itu turbo machine turbin, kompresor, dan kipas adalah anggota dari keluarga mesin yang sama yang disebut turbo machine turbo machine atau bahasa indonesianya mesin turbo adalah mesin pembangkit tenaga yang menggunakan aksi dinamis dari elemen berputar seperti rotor aksi rotor mengubah tingkat energi cairan yang terus mengalir melalui mesin turbo untuk soal kedua yaitu apa perbedaan antara turbin, pompa, kompresor, van, dan blower turbin yaitu mesin turbo pembangkit tenaga yang menurunkan tingkat energi dari fluida kerja yang melewatinya mesin-mesin ini misalnya turbin uap, gas, hidro, angin, dan sel surya mereka digabungkan ke mesin penyerap daya seperti generator listrik pompa, kompresor, dan lain-lain selanjutnya pompa dan kompresor pompa dan kompresor adalah mesin penghasil tekanan yang meningkatkan tingkat energi fluida yang melewatinya mesin-mesin ini dikenal sebagai pompa, kompresor, kipas angin, blower, dan baling-baling mereka didorong oleh penggerak utama seperti turbin dan motor listrik untuk memasuk daya yang dibutuhkan dan meningkatkan tingkat energi fluida selanjutnya kipas angin atau van kipas angin atau van secara terus menerus menggerakkan masa udara gas atau uap pada kecepatan yang diinginkan oleh aksi rotornya untuk mencapai tujuan ini ada sedikit peningkatan tekanan gas di seluruh rotor kipas namun tujuan utama dari kipas adalah untuk memindahkan gas tanpa peningkatan tekanan sebuah blower yang juga kadang-kadang disebut sebagai kipas mengembangkan peningkatan tekanan gas yang mengalir melaluinya kenaikan tekanan ini diperlukan untuk mengatasi tekanan gas selama alirannya melalui berbagai bagian dalam beberapa aplikasi seperti boiler pembangkit listrik beberapa kompresor tekanan rendah juga disebut blower berbeda dengan van dan blower tekanan yang dikembangkan oleh kompresor adalah dari sedang hingga tinggi oleh karena itu kenaikan tekanan melalui kompresor dinyatakan dalam rasio tekanan untuk soal nomor tiga yaitu dalam klasifikasi mesin konversi energi ada istilah compressible flow machine dan incompressible flow machine jelaskan untuk compressible flow machine adalah perubahan tekanan suhu dan densitas yang terjadi dalam fluida yang melewati turbin uap, gas, dan kompresor cukup besar perubahan suhu fluida kerja yang terbatas merupakan karakteristik khas dari klas mesin ini yang membedakannya dari mesin turbo lainnya kelas mesin dengan aliran yang sebagian besar dapat dikompresi ini disebut sebagai aliran compressible atau mesin turbo thermal beberapa mesin ini dicirikan oleh suhu yang lebih tinggi dan kecepatan peripheral rotor mesin aliran incompressible pompa dan turbin hidrolik adalah contoh mesin turbo yang bekerja dengan cairan fluida atau air tidak dapat dipadatkan dengan memberikan laju aliran volume konstan untuk laju aliran masa tertentu dalam operasi yang terjadi secara berulang air dan udara dianggap sebagai fluida kerja tipikal di mesin turbo yang menangani cairan dan gas kepadatan air sekitar 800 kali lipat dari udara atmosfer oleh karena itu gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat sejumlah air tertentu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk udara faktor ini sebagian menyumbang kecepatan fluida dan rotor yang lebih rendah pada mesin hidro turbo mesin turbo yang menangani gas pada perbedaan tekanan yang kecil juga berperilaku sebagai mesin aliran yang tidak dapat dipadatkan ini karena perubahan suhu dan densitas fluida yang dapat diabaikan di seluruh mesin kipas angin blower pertekanan rendah skrup udara dan kincir angin adalah contoh mesin tersebut jadi sebagian besar mesin aliran incompersible bekerja di dekat kondisi sekitar dan merupakan mesin dengan kecepatan dan suhu rendah yang relatif ini membuat pengoperasian dan perawatannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mesin turbo thermal dan soal yang terakhir apa itu ekstern di turbo machine dan berikan contohnya sebagian besar mesin turbo tertutup dalam casing yang mandu aliran untuk melaluinya kategori ini mencakup turbin uap dan gas kompresor dan kipas saluran berbeda dengan mesin tertutup baling-baling pesawat dan kincir angin terbuka dan berinteraksi dengan lautan udara yang tak terbatas mesin ini disebut mesin turbo diperpanjang skrup udara mempercekap udara atmosfer ke belakang sehingga dapat menggerakkan pesawat ke depan kincir angin atau turbin angin men-transfer energi angin ke aerogenerator penggerak utama ini juga telah digunakan untuk menggerakkan pompa dan perangkat lainnya baiklah sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fauzan Atabik dan Bapak Suryanto selaku dosen pengajar mata kuliah mesin turbin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik jadi tadi itu adalah tanggapan dan tugas dari Mahfirah jadi betul minggu lalu kita sudah dijelaskan sekilas tentang proses di power plant mulai dari gimana batubara apa itu diterima menggunakan proses shipping itu terus kemudian dihaluskan dihaluskan ya itu tadi betul ya udah disampaikan oleh kurang lebih seperti Pak apa itu apa yang kita sampaikan itu terus diterima oleh mahasiswa Pak Suryanto artinya mereka juga menangkap gitu ya Pak apa yang gitu baik terus kemudian tentang tugas tadi tentang turbo mesin jadi betul ya kemarin Pak Suryanto juga menyebutkan bahwa bahkan di sebagian industri itu itu apa turbin pompa kompresor itu banyak sekali digunakan di industri itu nah tidak hanya di industri power plant ya di industri untuk proses untuk bahkan tadi ada di kalau sekarang di apa itu di industri penerbangan nah itu juga menggunakan turbin yang saja mungkin beda tentu saja apa itu konstruksinya mungkin beda gitu baik jadi tadi menanggapi itu jadi memang betul turbo mesin itu merupakan mesin-mesin pembangkit tenaga yang ini melalui apa itu tindakan tindakan dinamis elemen putarnya itu shaftnya nah di turbo mesin ini dia dikategorikan menjadi dua ada yang mentransfer energi dari fluida ke rotor ada yang dari rotor ke fluida jadi tadi juga disebutkan juga bahwa turbin pompa kompresor dan blower ini termasuk dari keluarga turbo mesin kalau turbo mesin termasuk turbin pompa kompresor kipas dan blower hanya saja bedanya kalau turbin itu berfungsi untuk mentransfer energi dari fluida ke putaran rotor kalau pompa kompresor itu berfungsi untuk mentransfer energi dari rotor ke fluida seperti tadi yang disampaikan oleh Makhfirah tadi kemudian mungkin itu saja Pak sekilas atau ada diskusi dulu sebelum dilanjutkan materinya oleh Pak Suryanto malam hari ini tentang komponen komponen turbin kalau tidak salah ada teman-teman atau Pak Suryanto mau menanggapi dulu silahkan Pak suaranya belum suaranya belum Yosia halo Yosia halo Pak kedengeran suara Pak Suryanto belum Pak Belum Untan Pak Suryanto masih ini belum terdengar Belum 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 Pak Baik Sambil ini Tadi saya juga sempat berhenti Jadi salah satu kunci biar sambil nunggu Pak Suryanto membenari mikrofonnya Salah satu kunci kita belajar itu adalah menuntut ilmu itu adalah sabar sabar kadang kalau online ini jaringannya terganggu suaranya terganggu atau gambarnya terganggu nah itu sabar nah di pro di sebelah itu pernah seorang dosen jaringannya putus zoomnya nutup kayak gitu terus kemudian dibuka lagi dikira dosennya itu belum masuk nah si mahasiswa ngomongnya kurang ini kurang elok sebagai seorang mahasiswa semua semua apa itu binatang peliharaannya keluar kayak gitu nah itu kan tak elok juga tak baik nah makanya kita perlu bersabar kalau misalnya ada gangguan ya kita tunggu baik sambil menunggu Pak Suryanto tadi masih ada teknis ya suaranya belum terdengar jadi ini kalau di bukunya turbin kompresor and fan itu yang oleh Yahya salah satu dari pustakannya jadi turbin itu ya turbo mesin itu banyak digunakan ya baik di industri sistem tenaga listrik di power plan bahkan ini juga di aircraft di industri penerbangan itu juga dan juga di berbagai industri baik industri skala menengah maupun besar ini sudah dijelaskan disini kalau teman-teman baca nah apa itu turbo mesin ya turbo mesin ada disini di definisian jadi betul tadi apa yang disampaikan turbin kompresor dan fan ini merupakan keluarga dari turbo mesin kemudian turbo mesin itu sendiri apa nah ini adalah sebuah mesin yang mesin pembangkit tenaga yang melalui tindakan dinamis suatu elemen putar jadi power or head generating mesin mesin pembangkit tenaga melalui suatu dynamic action yaitu sebuah elemen putar yaitu adalah rotornya kemudian sebentar ini di di layar saya ini mana cruisernya kemudian fungsi dari dari ini dari elemen putar itu jadi turbo mesin itu adalah sebuah mesin pembangkit tenaga melalui suatu tindakan dinamis sebuah elemen putar yaitu rotornya nah ini berfungsi untuk melakukan transfer energi dari fluida ke rotor atau dari rotor ke fluida fluida ini bisa berupa cairan bisa berupa gas kalau gas termasuk gas itu apa steam bisa steam bisa juga udara gas baik pak bagaimana bisa dicoba pak surianto baik belum belum terdengar ya pak suara nah ini yang di bukunya ya terus kemudian turbin nah turbin nah turbin ini adalah turbo mesin pembangkit tenaga the power generating turbo mesin yang dia decrease the energy level of the walking fluid passing through them jadi kalau turbin itu dia adalah tadi ya dia melakukan ekstrak energi fluida yang menyebabkan penurunan tekanan di fluida yang melalui turbin itu jadi energi fluida baik itu dari steam atau angin atau misalkan air energinya itu itu diekstrak melalui baling-balingnya melalui sesudu-sudunya sehingga nanti tekanan atau pressure dari fluida yang melewati turbin itu dia akan menurun akan decrease kemudian kalau pompa dan kompresor kebalikannya the head or pressure producing machine increase the energy level kalau kompresor sebentar kalau kompresor itu menyebabkan sorry akan menambahkan energi ke fluida terus menghasilkan meningkatnya tekanan pada fluida yang melewatinya untuk pompa dan kompresor kalau gambarnya kalau gambarnya kurang lebih seperti ini biasanya simbolnya biasanya simbolnya simbol simbol untuk pompa dan kompresor nah kayak gini jadi ini kalau turbin itu disininya kecil terus di inlet nya kecil di outlet nya besar karena dia akan mengekstrak fluida itu terus dia akan menurunkan tekanan di fluida jadi awalnya misalkan disini di fluidanya di inlet nya ini bertekanan tinggi tapi nanti ditanyakan juga sama Pak Suryanto apakah yang menjadi energinya itu berupa pressure nya atau heat nya apakah panas ya karena ada juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya energinya itu dipanas makanya kalau pembangkit thermal itu steam nya itu dipanaskan bahkan sampai super heated sampai ada yang 550 ada sampai 600 derajat celcius nah kemudian kalau yang kompresor ini biasanya oke ini energi wout nya berupa putaran tadi tindakan dinamis elemen putar berupa rotor atau shaft ini kemudian kalau yang kompresor ini simbol nya seperti ini biasanya inlet nya besar ini juga dia energinya ini masuk panahnya masuk outlet nya sini jadi dia menambahkan energi ke fluida kalau ini dia mengekstrak energi fluida itu sehingga nanti disalurkan energinya melalui shaft atau rotor kalau kompresor dia menambahkan energi dari rotor ini terus ditambahkan ke fluidanya baik kalau pompa kompresor kalau pompa hampir sama dengan kompresor tapi nah ini untuk pompa dan kompresor teman-teman ada mata kuliah tersendiri betul kalau enggak salah semester 3 atau semester 5 ya baik ada di semester 3 jadi untuk mata kuliah ini kita akan fokus pada turbenya untuk pompa dan kompresor nanti akan dibahas di mata kuliah tersendiri oleh kalau yang pagi oleh Pak Eko Prihadi Eko kalau yang malam siapa dosenya Pak Haris baik jadi itu sekilas tentang turbin jadi kalau pada turbin itu fluida bekerja pada sistem mekanis kalau pompa sistem mekanis bekerja pada fluida ini diagramnya ada aliran fluida energi aliran fluida ini terus kemudian energinya diekstrak sehingga menghasilkan putaran ini kemudian ini sebagian masih ada fluidanya keluarin nah cirinya kalau di turbin itu energi outnya lebih kecil daripada energi inputnya kalau di pompa kompresor energi outputnya lebih besar daripada energi inputnya karena karena ini dia menambahkan ini menambahkan energi melalui shaftnya baik bisa dicoba pak suaranya jadi pada turbin itu melakukan ekstrak energi fluida dan menyebabkan penurunan tekanan fluida yang melewati turbin jadi kemarin di video yang di share oleh pak surianto itu ada di turbin itu nanti ada high pressure turbin intermediate pressure turbin sama low pressure turbin kalau di pembangkit kemudian kalau di pompa dan kompresor ini akan menambahkan energi ke fluida kemudian menghasilkan meningkatnya tekanan pada fluida yang melewatinya baik fluida ini bisa gas bisa gas bisa cairan belum pak belum terdengar teman-teman sudah dengar belum pak belum dengar pak sudah ada pak suaranya sudah ya sudah pak sorry sudah kedengaran ya sudah pak saya harus harus ini saya harus ganti satu apa ini ganti ini ada contoh ekstraksi fluida pada steam turbin turbin uap kita coba pelai bisa gak tidak ada suaranya pak kita coba pelai nah jadi pada turbin ini turbin uap ini bagaimana fluida itu diekstrak turbin akan melakukan ekstrak fluida dengan memanfaatkan nozzle atau guide menurunkan tekanan dan menaikkan velocity kok gak jalan ya videonya oh ini oh ini pak paujun saya ada kedengaran pak paujun ya halo pak belum ya halo teman veizil veizil dengar suara saya veizil dengar pak dengar pak suara pak surianto juga udah dengar ya pak pak paujun ini suara saya komputer saya yang tidak kedengaran atau suara saya kedengaran clear dengar pak cici iya pak berarti dengar pak dengar ya berarti gantian ini suara clear Fikri Wahyu dengar pak Fikri dengar saya Fikri dengar pak dengar saya dengar papa hujun dengar suara saya bentar ini malam hari ini banyak ini ya banyak kendalain malam ini saya dengar suaranya clear semua suara saya dengar ya dengar pak papa hujun dengar suara saya papa hujun pak hujun pak hujun pak hujun masih kedengaran suaranya sama teman-teman yang lain dengar pak dengar pak saya gak dengar ini suaranya pak hujun sekarang ini tapi sama sepertinya seperti tadi saya punya gitu juga saya tidak mendengar ini saya gak bisa kedengaran suaranya tapi saya bicara gak masuk pak hujun lanjut pak katanya pak oh gitu ya 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 oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang suara saya sudah sudah kedengaran suara pak hujun masih lanjut atau sudah stop sudah stop pak sudah stop ya sudah stop sudah stop pak sudah stop pak sudah di backup dengan kuat sistemnya stock filenya untuk batubara kemudian ada boilernya dua boiler kemudian boiler unit boiler itu terdiri dari bagian-bagian aksolirinya atau utilitasnya yaitu derator pompa umpan boiler pemanas umpan economizer rod drape pan udara pembakaran udara pemanas elektro static respirator penampung playas induced drape pan dan cerobong tadi sama siapa munawar tadi sudah disinggung mengenai turbo machine turbo machine yang digunakan di sistem pembangkit peneguap itu sangat-sangat vital jadi memang sangat menopang bagaimana suatu pembangkit itu di jalan seperti pompa umpan boiler ini salah satu dari bagian turbo machine kemudian force drape fan ini pen ya atau blower kemudian ada induced drape fan begitu juga bagian dari turbo machine jadi banyak turbo machine yang digunakan di sistem pembangkit pembangkit tenaga wap kemudian unit turbin turbin itu melingkupin katuk wap sebagai pen supply bahan bakar sorry steam yang ke turbin kemudian turbin yang bertekanan menengah bertekanan tinggi atau bertekanan rendah tergantung jenis turbinnya nanti dilanjutkan dengan kondensor power pendingin atau clean water dan juga pompa pendingin dan kemudian generator inilah merupakan target yang dibangkitkan dari sistem kerja turbin tersebut agar generator bisa membangkitkan daya listrik demikian kira-kira review dari pembangkit itu kemarin sudah kita bahas ini hanya mengulang mengulang kembali secara umum secara umum nanti kalian akan melihat atau bisa jikan figur seperti ini figur simple mengenai simpalkan bentuknya seperti ini ada boiler ada turbin ada kondenser dan ada pompa kenapa ini bahagian yang dimunculkan karena ini bahagian-bahagian nanti yang akan diperhitungkan dihitung untuk mencari daya kerja atau efisiensinya masing-masing titik ini akan memilih kondisi kerjanya pressure berapa temperatur berapa begitu juga dengan boilernya pressure berapa temperatur berapa dan jumlah panas berapa yang dibutuhkan oleh boiler jadi nanti akan ada perhitungan efisiensi sistem dari satu pembangkit baik selanjutnya siklus ini ada satu dua tiga empat siklus twide itu disederhanakan dalam bentuk simple itu adalah dimana satu dan dua itu adalah air dari kondenser air kondenser itu untuk warna dari turbin atau uap yang sudah dikondensasikan yang dalam bentuk kondensat atau air dipompakan kembali dengan tertekanan tertentu ke dalam turbin yang dimasuk dengan tekanan tertentu disini adalah tergantung dengan boiler spek spesifikasi boiler membutuhkan tekanan berapa jadi tekanan yang dibangkitkan oleh boiler itu adalah tekanan yang berbesumber dari pompa tentu saja boiler spek boiler itu sangat bergantung dengan turbin juga berapa tekanan turbin yang membutuhkan uap yang dibutuhkan untuk masuk ke turbin agar turbin dapat bekerja normal saling keterkaitan disini antara pompa boiler dan turbin mengenai tekanan mengenai tekanan kalau temperatur sesuai dengan masing-masing kondisinya keluaran pompa temperatur belum tinggi ada kenaikan temperatur karena ada tadi sudah dibahas sama unawaroh bahwasannya ada yang compressible dan incompressible fluida yang ditekan itu akan mengalami kenaikan temperatur terutama yang compressible itu akan mengalami naikan temperatur lebih cepat kemudian kemudian poin atau titik kondisi 23 itu air menerima energi panas dari bahan bakar di dalam boiler dan berubah menjadi uap ini posisinya ada disini di boiler prosesnya ada disini jadi boiler itu adalah alat yang membangkitkan tenaga alat yang membangkitkan uap atau stin dengan memanfaatkan bahan bakar dengan memanfaatkan bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan besarnya stin yang diproduksi sampai disini masih kedengaran suara saya masih Pak kalau disini semua saya sanksikan saya bicara terus ternyata kita sudah lepas komunikasi oke lanjut ya posisi 3-4 itu posisi di turbin posisi ini di turbin ini nanti adalah bagian mata kuliah kita yang terbahas bagian mata kuliah saya hanya mengenalkan preview saja tidak lengkap kita mengenal turbin kalau kita tidak membahas sedikit mengenai sesuatu atau yang berhubungan dengan turbin uap yang dimasukkan turbin itu adalah uap di dalam turbin melepaskan energi panasnya uap dimasukkan ke turbin kemudian uap di dalam turbin melepaskan energi panasnya menjadi energi mekanis hutan generator yang dikompensikan menjadi energi listrik itu kelanjutan umum ini definisi umum kemudian titik 41 itu adalah uap keluar turbin yang bertekan merendah bertekanan rendah nanti kita akan bahas jenis-jenis turbin ada yang bertekanan rendah ada yang dalam bentuk masik backtracer bertekanan tinggi yang tidak dikondensasi next kita akan bahas kemudian malam ini juga akan selesai kita bahas kemudian uap yang keluar dari turbin yang bertekanan rendah dimasukkan ke kondensat untuk dikondensasikan menjadi pudera cahit dan selanjutnya dipompakkan ke boiler apa yang dimasukkan bertekanan rendah di sini bertekanan rendah itu adalah uap yang keluar dari kondensat itu sudah dalam kondisi di dalam ruang pakum di bawah dari satu ATM karena turbin di desain yang turbin bertekanan rendah apabila tekanan keluaran turbin itu masih di atas satu ATM itu bisa mengakibatkan turbin trip tidak jalan atau shutdown itu nanti tergantung akan kita pelajari juga selanjutnya mengenai proteksi atau alat-alat kontrol turbin nah ini sepintas menjelaskan mengenai figur mengenai figur dari skema simple pembangkit yang ada di sini kalau boleh tadi sekarang kita sudah jelaskan fungsinya adalah mengubah air jadi panas saya dengar tadi Munawarroh sudah membahas masalah itu kemudian BF-PAM berfungsi sebagai proses saplai air yang bertekanan saplai air yang bertekanan ke dalam sistem boilernya atau ke dalam sistem boiler kemudian turbin uap berfungsi untuk mengkompersikan energi panas yang dikandung uap menjadi energi putar di dalam boiler kondensor ada yang bilang kondensor ada yang bilang kondensor ada yang mengatakan kondensator itu semua sama tapi umumnya nanti kalau adik-adik kepembangkit akan menyebutkan yang lebih umum adalah kondensor atau kondensor artinya alat yang mengkondensasikan jadi kondensor ya kondensor atau kondensator kondensat itu sama itu fungsinya mengkondensasikan uap bekas keluar uap bekas keluar dari turbin artinya uap bekas itu uap yang sudah digunakan yang tidak dipungsikan lagi dayanya untuk memutar turbin kemudian generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik ini kita ulang-ulang lagi mudah-mudahan dengan mengulang ini menambah atau menjadi adik-adik lebih menangkap mengingat oke lanjut secara umum figur ini juga adik-adik akan banyak dapati kalau adik-adik men-searching mengenai turbin ini adalah skema simpel tapi sudah cukup mewakili bagaimana satu turbin itu bisa bekerja di sana yang pertama itu ada terbagi dari lima bagian sistem turbin uap itu yang ada di sistem ini di turbin jurnator sistem ini ada lima bagian kalau adik-adik bisa menangkap makna dari lima bagian ini saya bisa katakan penguasaannya cukup baik dan sudah cukup baik kalau sudah menangkap atau menguasai dari lima-lima dengan mempelajari secara strategik jadi bagaimana kita mau masuk mempelajari turbin tadi itu kita harus bisa membagikan bagian-bahagiannya yang pertama mengenai komponen turbin adik-adik semua harus tahu komponen turbin ini kalau melihat turbin itu harus benar-benar tercamkan dalam pikiran kita apa sih turbin itu apa sih bagian-bagiannya apa sih fungsinya ini sangat penting ini sangat penting saya juga mengharapkan dari setelah kita belajar turbin ini Anda semua bisa mengenal apa sih isi dalamnya turbin nah kemudian dilanjutkan dengan steam masuk dan keluar turbin steam masuk dan keluar turbin bagaimana polanya bagaimana proses terjadi konversi energinya kemudian berapa besar energi yang dikandungnya tentu saja ini sangat ber sangat berpengaruh dengan sistem termodinamik dari sifat steam tersebut yang ketiga adalah mengenai kontrol turbin turbin jalan harus dikontrol karena disana ada tekanan ada speed kalau tekanan tidak terkontrol di dalam turbin ini bisa berakibat fatal bukan boiler saja yang meledak turbin juga dimana-mana dimana tempat pernah terjadi peledakan karena situ sistemnya bertekanan maka disana dibutuhkan kontrol sistem turbin atau over speed over speed kalau turbin tidak dikontrol maka akan terjadi over speed over speed mengakibatkan kerusakan pada bahagian turbin dan juga berakibat ke generator over speed ini bisa mengakibatkan vibrasi yang tinggi getaran yang tinggi kalau dalam istilahnya mungkin turbinnya juga bisa terbang seperti pesawat maka perlu dikontrol kita harus tahu kontrol sistem turbin apa-apa saja yang dikontrol disana kemudian oil pressure sistem turbin oil pressure sistem turbin itu oilnya pelumasnya harus dikontrol karena disana ada poros yang berputar equipment yang berputar barang-barang benda-benda yang berputar yang membutuhkan pelumas sebagai alat untuk kelancaran atau pericin bantaran luncurnya nah kemudian cooling system turbine cooling system turbine ini bukan hanya digunakan di kondenser semua alat-alat pendingin atau semua semua alat-alat yang berputar itu perlu didinginkan bearingnya ada yang langsung dengan pendinginan air atau oli olinya itu atau oli pelumasnya itu yang didinginkan dengan air supaya tidak overheat karena pelumas apabila overheat maka fungsinya atau performa kerjanya akan rusak atau bisa tidak berfungsi lagi nah ini ini apanya ini apa namanya bagian-bagian yang saktinya ini yang harus dipelajarin saya minta ini hafal nanti saya bisa saja nanti salah satu UAS-nya atau UTS-nya keluar soal seperti ini ya baik sampai sini ada pertanyaan atau lanjut halo halo masih dengar soal saya dengar Pak baik lanjut atau ada pertanyaan atau ada mau didiskusikan izin bertanya silahkan mengenai namanya disebutkan ya biar bisa ini ya Pak nama saya Bernard silahkan mengenai sistem kontrol sistem turbin Pak itu dia pensistemannya itu Pak secara digital atau melalui komputer atau secara langsung ke mesinnya soalnya kan ya Pak gimana aja masih ada ya kan untuk mesin turbin sendiri kan cukup kompleks untuk komponennya apakah harus dibongkar atau ada sistem melalui terima kasih baik nanti kita ada pelajarnya ini kalau mudah-mudahan masih ada bagian yang harus kita pelajari masalah sistem kontrol ya jadi mengontrol turbin ini sekarang ini dengan perkembangan teknologi turbin ini sudah dikontrol secara elektronis sistem kontrolnya juga secara elektronis jadi sudah dikonekkan ke monitor layar nanti kita akan mempelajarinya ini mudah-mudahan lab kalau kita lihat lab di politenik batam ada software-nya untuk ini nanti kita bisa diskusi di sana untuk sistem kontrolnya ya benat jadi mengenai satu bagaimana mengontrolnya pengontrolannya dilakukan secara otomatik ya dengan sistem elektronis bagaimana sistem pengontrolannya di sana akan berpengaruh terhadap seperti salah satunya modul ya modul kemudian serenoid kemudian tekanan pompa hidrolik tekanan hidrolik pompa jadi salah satunya salah satu untuk mengatur speed salah satu untuk mengatur speed itu adalah mengatur dari jumlah steam yang disaplai ke turbin jumlah steam yang disaplai ke turbin tergantung sama jumlah generator yang menghasilkan listrik besar listrik yang dihasilkan oleh generator sesuai dengan kebutuhan industri atau masyarakat ya jadi sangat berketergantungan siapa yang mengontrol di sana yang sebagai main controlnya adalah frekuensi atau speed ketika speed turun ketika loadnya naik akan terjadi penurunan speed beban ya speed turun ketika speed turun nanti akan memerintahkan main pump ya governor untuk membuka steam nah itulah sebagai apa yang nanti sebagai fungsi kerjanya maka bisa turbin itu berjalan atau terkontrol secara otomatis begitu Benat nanti kita bahas next ada nanti bahagian yang kemarin di kontrak mata kuliah kita disitu ada salah satunya kita buat bagi apa ya mempelajari masalah sistem kontrol ya Rubin ya nanti bisa dilihat lagi abannya baik Pak terima kasih oke terima kasih ada lagi mau bertanya lanjut ya oke selanjutkan baik perlu kalau kita berbicara apapun namanya memang kita perlu apa membicarakan asbabunujumnya asbabunujumnya ya dari suatu alat itu sejahat turbin karena kita sudah masuk sekarang ini dalam sektor atau segmen turbin ya tadi ada bowler ada BV ada kondenser itu memperkenalkan satu sistem secara keseluruhan sekarang kita berbicara masalah turbinnya sedikit kita singgung masalah turbin turbin ini cukup panjang sejarahnya mulai dari masa 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 zaman-jaman sebelumnya juga sudah ada alat yang sederhana memang belum mengarah ke turbin tapi sudah memanfaatkan uap sebagai alat penggerak putar atau alat penggerak untuk seperti piston torak untuk memanfaatkan dayanya atau proses kerjanya dalam hal membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat-berat ya disini ada ini hero ini dari masa-masa kerajaan-kerajaan Yunani kemudian diteruskan dengan Dennis Papin dia menggunakan untuk gerja uap itu dengan sistem torak selanjutnya demikian juga dilanjutkan oleh lanjutnya ahli-ahli selanjutnya nah disini ini ini bagian kecil yang saya coba mengambil sejarahnya tapi sebenarnya sangat banyak sangat banyak bahkan ratusan orang melakukan inovasi berhadap turbin uap itu jadi turbin yang kita lihat sekarang bisa menggerak bisa sebagai tenaga listrik atau digunakan untuk kapal itu adalah suatu proses yang panjang sampai terbentuklah apa yang kita lihat turbin yang sekarang ini masa perkembangan yang cukup pesat itu adalah masa jump sweat jump sweat itu dia merubah atau menggunakan alat menggerakkan kapal dari yang sebelumnya manual dirubah ke dalam bentuk alat dengan menggunakan uap sebagai penggeraknya baik ini definisi jadi apapun yang kita bahas harus ada definisinya harus ada definisinya jadi kalau kita menyebut sesuatu ada definisinya kalau turbin itu definisi yang umum menurut Marskos teori turbin ada turbin uap adalah suatu pesawat yang digunakan untuk merubah energi uap garis bawahin turbin itu adalah alat yang merubah energi uap menjadi energi mekanis energi mekanis itu dalam kata lain adalah energi apa energi gerak energi gerak bisa saja bentuk rotasi gerakannya atau bentuk translasi maju-mundur seperti torak kalau rotasi rota seperti turbin atau dengan kata lain secara umum turbin uap adalah sebuah pesawat di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetis dan selanjutnya energi itu juga menjadi usaha usaha mekanik energi potensial di mana ada terjadi energi potensial energi potensial itu adalah energi yang dikandung oleh uap ketika dia masih berada berada pipa atau di nogel sebelum terlepaskan atau begini kalau kita punya satu wadah kita punya tekanan di dalam wadah yang tertutup itu itu ada energi potensial ketika kita lepas energinya maka itu punya kecepatan kalau sama seperti kita melihat balon balon itu kita isi udara dengan tekanannya yang ada kemudian kita lepas dengan terbuka tidak dekat balonnya akan terbang atau mengarah kemana saja itu adalah daya daya atau energi potensial yang dimiliki oleh udara yang di dalam balon tersebut oke sederhana definisinya mudah diingat tapi harus tahu definisinya harus benar harus benar dulu ya itu secara konsep nah kita sekarang masuk mempelajari komponen-komponen turbine warp ini penting jadi kita kalau berbicara satu sistem itu tidak tahu apa yang ada di dalam sistem tersebut apa fungsinya bagaimana bekerjanya kita terus terang saja seperti kita melihat sesuatu tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa tidak bisa menjelaskan apa-apa dan selanjutnya kita tidak bisa menggunakan alat itu jadi saya minta jurusan rekayasa pembangkit energi ini politenik batam memahamin kebanyakan kita lihat mahasiswa yang tamat mau dari perguruan tinggi mana saja pun rata-rata lebih banyak menguasai teori yang sifatnya banyak keperhitungan menghitung tapi dia tidak mendalamin tentang komponen-komponen turbin tersebut padahal ini sangat penting apabila kalian bisa menguasai mengetahui memahamin saya bisa katakan bahwa kalian dimanapun nanti akan melihat turbin akan terbentuk suatu opini yang positif yang benar oh turbin ini pasti didalamin seperti ini dan kerjanya adalah seperti ini jadi apapun yang disampaikan dijelasin oleh siapapun tanpa melihat dalamnya turbin kalian sudah bisa memahamin atau ketika kalian ditanya mengenai turbin di politeknik Batam pernah belajar turbin dengan mudah kalian mengatakan pernah coba jelaskan turbin kalian akan bisa lebih mudah akan lebih mantap bisa menjelaskan nah apa apa saja komponen di dalam turbin itu yang pertama ada kopling saya slide ini akan senek turunkan karena ada irisan lintangan yang saling menjelaskan ini ada kopling nomor 1 kopling itu ada di sini bisa melihat gambar kursor saya pointer saya bisa bisa baik bisa nah ini ini menjelaskan sama ini kopling itu ada di sini di ujung sini atau ada di sini ini kopling jadi ini adalah poros apa yang ada di dalam poros itu semua benda yang bergerak atau yang digerakkan oke saya kembali lagi sebelum ke sana nah ini ini satu kopling sebenarnya saya akan balik akan saya balik yang dari apa yang lebih besar lagi yang lebih besar lagi yaitu mengenai casing casing dulu saya bahas kenapa casing saya bahas karena casing ini adalah badan turbin yang digunakan untuk menopang semua rotor turbin yang ada di dalamnya semua rotor semua bagian turbin yang ada di dalam turbin itu ditopang oleh casing makanya konstruksi daripada turbin itu materialnya metalnya cukup tebal kuat tahan panas tahan tekanan tinggi dan tahan menahan beban rotor sap di sepanjang atau dalamnya dan juga mampu menahan getaran getaran dari benda atau equipment yang berputar baik saya balik lagi saya boleh balik apa ini slide-nya karena saya berhubungan untuk menjelaskan komponen kemudian setelah berbicara yang lebih besar casing kita masuk ke dalam bantalan maaf adik-adik semua pakai laptop atau ada yang pakai HP ada yang HP ya ada kalau HP kelihatan gak kecil ya bisa Pak kelihatan kelihatan bisa semua sudah Android kalau Android bisa di zoom baik sebaiknya nanti kalau ada HP-nya yang 7 inch tapi lebih enak untuk baik belajar dari oke kita lanjutkan ini adalah potongan dari casing kemudian di sini ada bantalan bantalan muncur poros ditopang di dua posisi bantalan itu yang disebut dengan front bearing front bearing itu ada di sini ini bantalan ini front bearing atau di sini ini front bearing ini artinya bearing bagian depan ini rear bearing atau yang ada di posisi ini saya katakan ini sekalian nunjukkan gambar ini adalah rear bearing di sini ini yang disebut dengan pedestal pedestal itu adalah landasan di situ diletakkan dua titik tumpu poros yaitu rear bearing front bearing dan rear bearing atau yang ada di sini lebih jelasnya adalah ini ini ya atau saya coba gambar apalah jelasnya di sini ini ada front bearing ini rear bearing apa saja yang ada di poros itu apa saja yang ada di poros itu satu itu yani satu yang ada di yang ada di itu dua un